Selamat siang Sebagai ganti suasana Saya akan menggunakan bahasa Indonesia Lagi-lagi Tapi Saya akan mengatakan bahasa Inggris Jadi saya akan mengatakan bahasa Inggris Untuk kita Ini adalah Question, Answering, and Demi Pada dasarnya Pada dasarnya Kerjaan utamanya adalah di bagian Question, Answering Bukan Question, Answering Yang akan kita lakukan nanti Tapi Question, Answering, Dimana Yang kita masukkan adalah text Dan yang menjawab adalah data Dan yang Menjadi sumber Menjadi jawaban Berasal dari data yang sifatnya Dinamis dan Inggrisit Nanti akan saya jelaskan apa itu Sekilas yang akan saya ceritakan Sekilas yang akan saya ceritakan Sekilas yang akan saya ceritakan Lalu Sebagai pengantar Dan ada jelas balik Perkenangan sejarah dari Komputer dan ruang informasi Dan apa Paruhnya terhadap pendekatan yang dilakukan untuk Sistem untuk tanya jawab Berikutnya Saya akan coba Overview apa yang sudah dilakukan Untuk membuat komputer menjawab Pertanyaan rusia Dan yang Selanjutnya Apa yang Saya coba lakukan Di penelitian dokter saya Dan terakhir Sebagai penutup Tapi saya Maaf tidak ada jemuk Oke Kita masuk Pertama Dalam rangka kemerdekaan Kemerdekaan itu sendiri Sebagai suatu kata Itu tidak bisa berdiri sendiri Karena dia tergantung Komponen lainnya Yang pertama Keperdekaan Apa yang berdeka Atau siapa yang berdeka Yang berikutnya Keperdekaan Dari apa Terhadap apa Ini Kalau tiga komponennya ini Sudah lengkap Kita baru bisa paham Misalkan Republik Indonesia Atau Rakyat Indonesia Merdeka Dari penjajahan Baru kita bisa tangkap maknanya Demikian juga Pola ini Kita Menjadikan sebagai Tujuan Sebagai data Data sendiri Dalam Bentuk yang paling sederhana Terdiri dari Tiga Yang pertama Yang pertama Garga itu Adalah Pengamatan Terhadap Objek apa yang diamati Lalu dari objek itu Apa yang diukur Lalu dari yang diukur itu hubungannya apa Berikutnya Berikutnya Kita coba berangkat lagi Dengan Kesederakan Ini Ini adalah suatu gerakan Untuk Mengusahakan Data yang dikumpulkan oleh pemerintah Supaya Bisa diakses oleh publik Alasannya Sebenarnya Pemerintah Dibiari oleh Buat Pajak Masyarakat Jadi Data yang dikumpulkan oleh pemerintah Juga harus dikembalikan ke masyarakat Karena itu Masyarakat Ingin Mencoba Memahami Dan menghubungkan dengan data-data yang lain Itu B Ada Persoalan Integrasi Data Nah Solusinya Apa Ada salah satu Pendekatan Yaitu Linggata Jadi Sama seperti tadi Kita punya komponen Subjek Ada predikat Ada objek Cuma sekarang Kita bisa Mau Buat Data Yang subjeknya Ini adalah Elemen data Dan objeknya juga Elemen data lain Jadi kita mau buat hubungan Antara Data dengan data yang lain Saling bertahukan Sehingga Data itu Ketika Ketika Pemerintah Mempublikasikan Sebuah data Berupa tabel Kita mungkin Manusia tahu Isinya apa Karena Dari judulnya Kita bisa langsung tahu Ini kolom ini Judulnya Jumlah populasi Apa yang dihitung Kita asumsikan bahwa Baris berikutnya Adalah Isinya Ata Sayangnya Computer tidak Semudah itu Paham Sehingga Kita perlu Memberikan Deskripsi Data Dengan Apa artinya Dan itu Dilakukan dengan Membuat Tautan Antara data Dengan Penjelasannya Lalu Masuk ke Kopik yang Saya Yaitu Tentang Pertanyaan Dan Sesentanya Pertanyaan pertama adalah Kenapa Pertanyaan Kenapa orang bertanya Biasanya ada 2 Hal Yang pertama Tidak tahu Tentang sesuatu Maka kita perlu tahu Dan kita mengekspresikan Keingin tahu Dalam bentuk Pertanyaan Yang kedua Mungkin sudah Ada Sudah tahu Tapi kita masih belum yakin Maka kita harus membuat Mengekspresikan dalam bentuk Pertanyaan Dan Mencoba Mengumpulkan informasi lain Yang membuat kita jadi yakin Berikutnya Tanya kenapa Kenapa saya melakukan ini Persoalannya adalah Karena Sekarang Data yang Mungkin Jauh lebih banyak Ketika Data itu Misalnya Di beberapa puluh tahun yang lalu Ketika komputer Baru-baru di kemarin Sekarang semakin banyak Karena yang Buat data itu Bukan cuma Pemilik Infrastruktur Atau pemerintah misalnya Tapi juga Sekarang kita berinteraksi Melalui media sosial Kita selalu Memberikan data Kita Status kita Lagi Ngapain Apa Dan semua orang melakukan itu Semakin banyak Data masing-masing itu Platformatnya itu berbeda-beda Setiap Jadi Menggunakan Yang ini Dengan Memilih Untuk Pakai format yang lain Lalu Beberapa perusahaan atau instansi lain Pakai format yang lain Ketika untuk Mau diintegrasi Itu adalah persamaan Pertama Ketika Tidak sama Susah Yang ketiga Kita punya Bebagai sumber Bagaimana 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 Saya akan Coba Kilas balik sedikit Perkembangan 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 Selamat Tadi Saya cerita Judulnya adalah Question Answering Dan penggunaan Text Maka Slide saya Hidupnya Tidak ada gambar Di awal-awal tahun tahun 60-an yang punya komputer itu biasanya perusahaan besar yang dibuat dan komputernya besar lalu kira-kira 10 tahun kemudian ada usaha menghubungkan komputer-komputer ini dalam suatu jaringan tahun 80 muncul produk yang semakin komputer dengan perkembangan teknologi yang sebelumnya seperti jaringan dan disini data itu terletak mungkin tidak semua punya data jadi masukan berikutnya tahun 90-an awal muncul populer teknologi yang kita kenal dengan web disini web itu adalah dokumen-dokumen yang ada di dari dari mesin-mesin yang terhubung tapi yang kita menggunakan adalah dokumennya dokumen ini tetap berhubung dengan yang lain sehingga ketika selesai pocah ini kita ingin cari informasi lebih lanjut kita klik misalnya link dia akan pindah ke dokumen dan lain-lain yang bertautan tahun 2000-an sudah kira-kira 2000-an akhir ya sosial media teknologi komputer menghubungkan manusia dengan manusia lain yang kita kenal dengan sosial web berikutnya hari ini tahun 2010 kira-kira kira-kira tahun 2009 muncul disini mulai kuliah kerakan untuk buka komunikasi salah satu yang buat saya penting adalah bagian open data sehingga semakin banyak data terhubungkan di internet dan dengan teknologi sehingga kita bisa menghubungkan data dengan data dan mendapat web data dan mungkin sekitar 10 tahun lagi sudah terima kasih internet hosting sehingga setiap barang pun juga bisa menghasilkan data ini perkembangan data yang diumumkan semakin mengingatkan kompleksitas yang tadi saya bilang semakin besar semakin banyak formannya kalau kita mau kumpulkan semua di satu tempat itu enggak semua orang bisa mungkin sekarang mungkin pemerintah Amerika atau Google yang bisa masalah Google tapi kita sebagai misalnya perusahaan kecil atau organisasi kecil untuk melakukan itu semua maksudnya kita harus pakai yang sudah dikumpulkan orang ini jadi setelah petuguran dasar bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses itu semua tanpa harus kita mengukurkan semua lalu kita olah gitu jadi bagaimana caranya ya biarkan datanya ada dimana-mana tapi kita tahu bagaimana cara memakses data tersebut kita pindah sekarang ke terdekatan yang dilakukan untuk special measuring ini ada kaitannya dengan perkembangan teknologi di sisi-sisi yang pertama adalah natural language interface dan database lalu data-data terdekatan database cukup tertutup maksudnya hanya mungkin lingkupnya di satu perusahaan definisinya tidak terlalu terbuka sudah jelas sehingga proses untuk apa pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban dari database itu kita bisa pakai teknik yang memakai analisis lingusik yang cukup canggih karena semua bisa di sistemnya terbuka berikutnya ketika masa sudah world wide web informasi banyak dipublis di internet dalam bentuk biasanya halaman atau dokumen kita asumsi datanya semua berbentuk text mungkin ada tambahan sedikit tapi asumsi awal makanya teknologi siapa search engine seperti google laku itu karena dia masih menyelesaikan bagaimana mengakses informasi yang isinya text sehingga kita bisa mudah dengan tapi tidak se sekanggih yang tadi seperti analisis lingusik tapi mungkin kita cukup keyword search lalu nanti jadi sebuah search engine akan mengekspan atau memperkaya dan hasil-hasil yang mungkin akan diurutkan sehingga kita tidak perlu mengerisa semuanya terakhir eh terakhir dulu terakhir ya ada teknologi semantik search jadi dari tadi pencarian mungkin di ekspansi mulai ada teknologi semantik untuk membuat lebih spesifik apa yang diaju misalkan ketika kita bicara SBY apakah yang kita maksud adalah SBY sebagai seorang presiden atau SBY nah teknologi semantik ini sebenarnya membuat kita lebih spesifik ketika SBY di eksplisikan lagi menjadi oh ini adalah presiden SBY lalu teknik untuk menjawab pertanyaannya biasanya dengan bahasa yang sudah terkontrol misalkan ketika kita mencari teman di FACEBOOK ada sekarang kalau versi search itu bisa FRIENDS WHO LIVES IN MEDICIENAR also WITH FRIENDS sama teman jadi istilahnya pola kalimat untuk bertanya itu sudah diatur sehingga masing-masing komponen pertanyaan itu bisa lebih spesifik misalkan ketika INDIANA maka oke lanjut terakhir ini adalah pengetahuan chatbot jadi bagaimana komputer menjawab manusia itu salah satunya juga adalah membuat komputer itu sebagai sebuah agit atau robot dan responnya dibuat menggunakan kaida misalnya kalau saya bilang kai maka harusnya dibalas dengan kai juga dan untuk semua kemungkinan ekspresi manusia tujuannya adalah bagaimana respon tanpa harus tidak harus menjawab pasti teknologinya hanya untuk checking jadi hanya sebagai penganan berbaras tapi mungkin semakin kemari teknologi ini juga disesuaikan sehingga bisa juga sebagai perantara kita dapat datang ini yang akan saya gunakan dalam penelitian saya yaitu bagaimana dari tadi link kependata link dari kependata di buat jadi link data maka jadi link pendata tantangannya adalah seperti yang tadi saya bilang pemerintah mungkin yang sudah mau membuka data tapi ya terima apa adanya seperti itu datanya yang saya pakai seperti ini ya sudah kamu lakukan sendiri yang kedua data itu bisa jadi nah misalkan ada data laporan pemerintah itu di update setiap saat dan bagaimana kita sobat ini mungkin kita simpan dulu sebelumnya lalu apa yang sudah kita simpan kalau bisa kita ingin tahu apa yang terbaru sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih dalam nah lalu dari pemprosesan dari pertanyaan saya ada lima komponen yang pertama adalah metadata yang kedua adalah analisis pertanyaan yang ketiga setelah pertanyaannya di atas kita mengakses sumber-sumber data yang keempat dari mas itu di olahkan lebih dahulu sebelumnya jadi hasil api dan yang akhir baru kita kita mengakses yang metadata ini adalah komponen penting bahwa seperti yang judul presentasi ini dynamic dan impressive data jadi bagaimana caranya mengakses data yang tanpa perlu kita simpan semuanya dan data yang terus berubah nah ini kuncinya adalah yang kita simpan adalah keterangan bagaimana cara mengakses data dalam bentuk X lalu kita butuh dalam bentuk Y kita simpan bagaimana caranya mengubah X menjadi Y lalu data ini kita akses atau disiapkan ketika datanya dibutuhkan sehingga lutut data-data yang cepat berubah ini sensor juga jadi gini menggunakan mengaklodasi data yang terus berubah untuk yang berikutnya analisis pertanyaan dari misalnya sebuah pertanyaan itu adalah pertanyaan yang diharapkan konflik pertanyaan lalu yang ketiga setelah perbatasan dari hasil yang dibutuhkan misalkan dimana lokasi ambulan di Bandung expected answer type dari kalimat tersebut misalkan dia diawali dengan kita dimana maka kita berasumsi bahwa yang adalah lokasi lalu question topic adalah ambulan dan konsep dari ambulan yang dibutuhkan ambulan lokasi ambulan dengan batasan di Bandung tapi mungkin hanya data-data yang berhubungan dengan Bandung saja kita mengkonsultasikan dengan sumber data kita sudah simpan dari kita punya ternyata punya aktif GPN kendaraan di Bandung dan itu diubah dengan metadata dan kita akses external service untuk mengakses data tersebut nah hasil dari operasi tadi akses external service bisa jadi yang dikembalikan bukan cuma ambulan tapi juga misalnya mobil sampah atau mobil perbaikan jalan kita perlu kalau kita terdiri dari beberapa sumber kita harus gabungkan dari sumber yang berbeda dan berikutnya kita post-rosesi misalkan data-data yang tidak relevan kita singkirkan atau tidak tampilkan jadi hanya ambulan saja yang terakhir kita sudah punya daftar lokasi tapi tidak senyaman untuk kita baca di daftar lokasi kita tidak bisa lihat misalnya koordinat sekian 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 dan minus 11 agak bingung sehingga kita perlu kisah-kisah dalam bentuk peta kita ambilkan titik-titik lokasi itu dalam bentuk peta dan berikutnya kalau bisa kita harus interaksi untuk lihat lebih jauh misalkan yang di lokasi ini itu sender ambulans yang mana saya kira seperti itu sebelum ini mungkin saya bisa tetap tetapkan sedikit hasil kalau ini belum ini kira-kira kalau hasilnya kita bisa mengakses data dari gps web web service lalu kita ubah dalam bentuk link data lalu kita hubungan hasilnya dengan visualisasi dalam bentuk peta dan disana kita bisa akses diklik di salah satu titik data adalah ambulans nomor polisi D9987A lokasi ini untuk menjawab pertanyaan di mana ambulans terakhir penutup terima kasih 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 terima kasih